Halo Youtuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan BD Rupani Channel Di kesempatan ini saya akan membahas tentang Pirasat Di mana Pirasat itu dalam sebuah hadis dari Ibu Umar Rasulullah SAW bersabda Hati-hatilah kalian dari Pirasat Orang Bumi Karena mereka memandang kalian dengan nur cahaya Allah Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Apa maksudnya? Jawabannya bisa sikat Bisa panjang sekali Sikatnya orang yang hatinya bersih Diberikan ketajaman batin oleh Allah SWT Untuk mengetahui apa yang disemunyikan oleh orang lain Para sahabat sering seringkali menebak Perbuatan orang lain tanpa mendengar, tanpa melihat dengan mata Bila dibaca kisahnya dalam sejarah para sahabat Demikian pula para tabi ini dan beberapa ulama yang ingin menjadi pilihan Allah Dan pertanyaan lanjutan Bagaimana orang yang tidak ahli ibadah Tapi bisa menebak situ? Nah itu Jawabannya adalah Itu tebak-tebakan Belangkah Yang kebetulan benar Atau dia Minta bantuan jin Pasti pada saatnya berujung negatif Yang paling meminakan dari pilihan Allah dan pilihan jin adalah Bahwa pilihan Allah itu Niatnya positif Tidak mempermalukan Tidak menyebarkan aib Sementara yang satunya adalah kebalikannya Seperti hanya Kisah Ketajaman mata hati Seorang imam siapa ini Pernah suatu hari seorang wanita Datang kepada beliau Saat beliau mengajarkan wanita itu Bingung akan maju Bertanya Tapi malu banyak laki-laki Lalu wanita tersebut Melembarkan buah apel pada sang imam Beliau tangkap apa itu Dan beliau mengiris Sembelah sedikit dari Buah tersebut Terus melemparnya Pada wanita itu Sang wanita menangkapnya Memahami goresan itu Dan langsung pergi Setelah usai pengajian Setelah seorang dari Kemudian bertanya Apa maksud dari semua itu Lalu beliau menjawab Wanita itu Bertanya kepada aku Wanita yang haib Kepankah bisa diperolehkan salat Lalu aku jawab Setelah warna merah Apel berubah Cernih Seperti cernih Cernihnya Isi dalamnya apel Artinya Jika warnanya Warna darahnya berubah Manda di cernih Maka bolehlah Salat itu Berarti dia Sudah suci Pirsat itu Bukan Hati-hatilah Dengan piersat Orang yang berlumat Sekian dari saya Terima kasih Semoga Dengan piersat Maafnya Beda dengan Hayu Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Ini adalah piersat Seorang mu'min Kalau Nabi Mungkin Tataranya lebih tinggi Yaitu wahyu Langsung teguran Dari Allah Disampaikan Oleh Mereka Jibril Pasti beda Harus dipahami Oke Dirpani channel Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih